Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Disini aku mau Ngejelaskan presentasi tentang tips Biar karyawan betah dan tidak Resen melulu Biasanya Atau riset Kita sedang ajarin sampai dia itu Benar-benar bisa Dia sudah paham Terus tiba-tiba dia enggak betah Jadi disini Aku mau kasih tips Biar karyawan betah dan tidak Resen melulu Yang pertama Karyawan betah ketika dia Tersedia ada temannya Jadi untuk mbak-mbak HFD Ketika mau interview Atau menerima karyawan magang Itu sebisa mungkin harus lebih dari satu orang Jadi Dia itu ada temannya Kayak gitu Kalau Mungkin kalau sendiri Mau sharing Takut kan Ke tanya-tanya Atau kita Atau ke Peju trainer-nya Mungkin dia takut Jadi Dia lebih betah Lebih Nyaman ketika dia itu Magang ada temannya Kayak gitu Jadi mungkin bisa sharing-sharing bareng Ketika ada tugas Mungkin dia bisa Ngerjain bareng Kayak gitu Terus Yang kedua Job disk jelas Jadi Bukan cuma SPG atau KPTI Yang punya job disk Jadi kita itu Juga harus kasih job disk Sama Baru magang Itu bingung Dia harus menjain apa Disini kan Sistemnya pelatihan Nanti Habis pelatihan Dia pasti bingung Mau tanya Mungkin ya takut Atau Atau pun sungkan Kayak gitu Jadi Ketika kita kasih job disk Dia tahu tugasnya itu Contoh Pertama Kita pelatihan Atau perkenalan Dulu Kayak gitu Terus Pelatihan Setelah pelatihan Itu ngapain Entah itu Meresum Entah evaluasi Kayak gitu Jadi Terbisa mungkin Kita kasih job disk Jadi anak magang Itu gak bingung Selanjutnya Yaitu Jadi Tahan ijasa Kalau kita kan Emang udah ada Tahan ijasa Tetapi Biasanya Itu Anak-anak Gak Tiba-tiba Itu ketika kita Bilang Kalau kita itu Tahan ijasa Kita ada Sistem tahan ijasa Jadi Sebisa mungkin Ketika interview Ketika belum terima Karyawan Kita itu Menjelaskan tentang Tahan ijasa ini Buat apa sih Tahan ijasa itu Kan Apa namanya Enggak Gak ribet Ketika Ketika mereka Ngumpulin Atau ketika Dia mau Keluar dari Perusahaan kita Kan ijasa Bisa diambil ulang Gak ribet Kecuali Dia punya Tambungan Atau Dia punya Punya Apa Hutang Atau Minesta Apa Jadi mereka itu Harus Ngelunasin itu dulu Ngeberesin itu dulu Baru dia bisa Bisa ambil ijasa Ijasa kan cuma Buat Apa ya Kalau Semisal Semisal Apa namanya Mencegah Karyawan yang Resen Resen Tanpa aturan Kayak gitu Yang keluar masuk Seenaknya Jadi Ijasa ini Bisa buat Itu semua Mencegah itu semua Terus Masalah gaji Biasanya juga Anak-anak ini Enggak betah Itu gara-gara gaji Enggak suka Karena-kara Sistem gajinya Gimana Jadi mulai awal Harus dijelaskan Harus ada Kesepakatan Dari pihak Keduanya Kayak gitu Jadi gajinya itu Untuk gaji training Itu berapa Terus gaji Kontrak satu bulan Itu berapa Kontrak dua bulan Itu berapa Terus kita juga Ngejelasin Karena Biasanya kan Tanya sih Kok bisa beda-beda Gitu ya Mbak Gajinya Ya kita biasin Gimana Untuk naiknya Gimana untuk Prosesnya itu Kayak gitu Jadi Mereka Jadi dua belak Pihak itu Sudah bersepakatan Ketika dia mau Resen Ya dia udah Tau kan Jadi itu Itu Bisa dinamakan Mutaber Mundur tanpa berita Mentegah itu Semua Terus Disini Bagaimana sih Biar karyawan Bisa betah Kejajanan kita Kita udah Ya itu tadi Udah Ngajarin banyak Sampai dia bisa Sampai dia tahu Sistemnya Tiba-tiba Dua bulan Dia keluar Kita harus ngajarin lagi Mulai awal Kan capek ya Mbak Pasti Pastikan Tadi Awal Itu Nyaman Di tempat Kerja Disitu Mana Jadi Bukannya Tengaman Gak sama Tempat kerjanya Kayak gitu Terus Nyaman Dengan Teman Itu Tempat Bukan Ketika kita Tanya-tanya Enak Tempat kerjanya Dia nyaman Nyaman Dengan Temannya Terus Kemudian Kesediaan Makanan Minuman Itu bisa Membuat Karyawan Nyaman Karena Kalau untuk Karyawan Yang Suka Kopi Atau Apa Kan Gak Mungkin Harus Keluar Keluar Kantor Gak Mungkin Harus Nongkrong Nongkrong Di luar Karena Dia Harus Kerja Jadi Kita Bisa Sediakan Minuman Kopi Atau Air Biasa Untuk Kenyamanan Karyawan Itu Semuanya Selanjutnya Tempat Ibadah Yang layak Jadi Ini Juga Apa Namanya Berpengaruh Soalnya Kan Karyawan Juga Kalau Tempat Ibadah Gak Ada Kan Biasanya Ada Malas Aku Mau keluar Masa Salat Aja Di luar Harus Cari Jadi Kita Bisa Sedihkan Tempat Yang Layak Ibadah Setelah Itu Selain Tempat Ibadah Kita Juga Sedihkan Mes Tapi Kita Emang Gak Ada Sampai Tempat Mes Yang layak Itu Buat Anak Yang Apa Rumahnya Jauh Atau Rumahnya Yang Di Luar Kota Atau Yang Merantau Atau Dia Karyawan Yang Ingin Mandiri Jadi Dia Ngekos Daripada Mereka Ngekos Jadi Kita Sediakan Mes Mes Yang layak Untuk Mereka Selanjutnya Bangun Rasa Kebersamaan Maksud Maksudnya Bangun Rasa Kebersamaan Itu Kita Harus Apa Namanya Gimana Cara Bangun Rasa Kebersamaan Itu Kayak Gitu Terus Apa Kita Harus Buat Pertemuan Kayak Ini Makan Bersama Kayak Gitu Kita Buat Pertemuan Semua Karyawan Atau Untuk Kantor Aja Dua Minggu Sekali Tiga Minggu Sekali Mungkin Kalau Tiga Minggu Sekali Kerama Yang Dua Minggu Sekali Kayak Gitu Kita Aja Mereka Sering Ketemu Sering Kumpul Dalam Makan Bersama Atau Kumpul Kumpul Bersama Kan Kita Biasanya Ketika Kita Sering Kumpul 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 Kini Mereka Ketika Aja Masalah sedikit-sedikit keluar jadung mungkin kadang-kadang kalau ditanyain kendala kejamu apa? masalahmu apa? itu jawabannya jarang yang langsung terdipoin gitu, bilangnya gak ada, kayak ini pun-tupin mungkin dengan cara kita kayak lebih bangun rasa bersama lebih pendekatan kayak gini, kumpul-kumpul dia itu bagaimana keluar keluar sendiri omongan yang mungkin dia gak mau omongkan kayak gitu mungkin karena sungkan atau apa kayak gitu itu tak bisa terjadi contohnya juga ini kan HRD kan pegang data karyawan sih kayak gitu, pastinya dia tahu ulang tahunnya karyawan itu kapan, nah itu kita bisa bisa apa namanya kasih, kasih suppress kalau enggak karyawan diucapkan itu aja udah senang apalagi kita kasih suppress supres kan jangan besar-besaran, cuma masalah kue aja kayak gitu, oke ketika itu karyawan satu bulan satu, ketika karyawan itu dalam satu bulan ada yang tiga orang ulang tahun, yaudah kita gabung jadi satu aja, gak perlu gak perlu satu-satu orang kayak gitu jadi mereka udah senang jadi rasanya enak ya aku jadi sana kebersamaannya itu ada, keluargaannya itu ada kayak gitu, terus contoh yang lagi kayak grebet rumah karyawan jadi kita itu rasanya peduli sama karyawan kita, kita bersama kita buat acara grebet sama, apa peduli berbagi dan apa berbagi bersama kayak gitu selanjutnya review review bisa diadakan satu minggu sekali mungkin untuk kayak perusahaan yang baru kayak contohnya baru punya karyawan itu bisa langsung review satu-satu sama karyawannya tapi kalau contohnya contohnya kita udah punya perusahaan besar nih nah pastinya kan per setiap devisi itu ada kepalanya masing-masing nah kita gak perlu langsung terjun tanya sama satu-satu gembek kayak gitu jadi kita tanya ke pohonnya tanya ke kepalanya aja gimana dia nanti kita tinggal evaluasi oh bener gak sih kata kepalanya seperti ini oh si A kepalanya laporannya seperti ini bener gak sih kita memastikan itu aja jadi kita gak perlu untuk terjun langsung dan tanya-tanya langsung ke persatu orang dengan sebanyak karyawan itu gak kayak gitu tapi disini juga ada kotes contohnya seperti ini adalilah karyawan Anda sampai dia bisa sebentar Anda sehingga dia bisa ninggalin Anda tapi pelakukanlah karyawan Anda sebaik mungkin sehingga dia meskipun bisa meninggalkan Anda tapi tidak akan melakukan itu semua perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu membesarkan orang-orang di dalamnya contohnya seperti Pak Dodi dia tidak ingin semua karyawannya jadi CEO dia ingin semua karyawannya jadi sepintar kayak dia jadi semuanya udah tekanan disini tekanan disini semua karyawannya sudah diajari disini sudah dari sini terima kasih saya Alvin Wasaro terima kasih selamat menikmati